Tim Sar gabungan terus melakukan pencarian korban musibah kecelakaan kapal akibat cuaca buruk yang sempat melanda wilayah Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Tim Sar menerima setidaknya 14 laporan kecelakaan kapal yang terjadi di perairan Kalbar. Kecelakaan terjadi di tiga lokasi berbeda, di perairan Muara Jungkat, Muara Kubu, dan Muara Pemangkat. Hingga Jumat sore, Tim Sar telah menemukan sembilan orang dalam keadaan meninggal dunia. Sementara 47 anak buah kapal masih dalam pencarian. Korban sudah kita serahkan, yang satu korban ke keluarga dan satu lagi ke BIA DVI untuk proses identifikasi. Tim DVI gabungan Bidokas Polda Kalbar dan Rumah Sakit Bayangkara mendirikan posko yang dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Pontianak untuk mengumpulkan data antemortem dan posmortem para korban. Ya, kita dipusatkan nanti di Rumah Sakit Bayangkara ada pos antemortemnya dan posmortem. Jadi, pihak keluarga nanti kita wawancara dan mengambil keterangan. Setelah itu, dicocokkan dengan jenazah yang sudah dikirim. Apa aja Pak, mungkin yang perlu dibawa oleh pihak keluarga, mungkin ada dokumen-dokumen khusus? Yang pasti kartu keluarga atau kartu pengenal kalau ada foto atau propertis yang bersangkutan. Ya, seperti itu kalau memang ada apakah dia bertunangan, apakah dia sudah ada cincin kawin, begitu. Jadi, nanti pihak pasangan bisa mencocokkan kalau masih melekat pada korban yang meninggal dunia. Dari 14 kapal tersebut, dua di antaranya adalah tukbut dan 12 kapal ikan melayan. Tim SAR terus melakukan pencarian terhadap korban yang dilaporkan hilang. Rencananya, proses pencarian akan dilakukan selama 7 hari dan dapat diperpanjang.